Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar untuk kelas 1, tema 3, subtema 1, kegiatan pagi hari. Di pembelajaran 4 ini ada mata pelajaran Bahasa Indonesia, PJOK, dan SBDP ya, di halaman 26 sampai dengan 31. Nah adik-adik untuk melihat video pembelajaran lain, adik-adik bisa klik di kanan atas seperti ini, nanti akan muncul playlist, lalu video rekomendasi lain ya. Atau bisa juga kok di kolom deskripsi seperti ini adik-adik klik, lalu nanti cari mau lihat tema berapa. Ya misalnya adik-adik mau lihat kelas, sekarang kelas 1 ya, di klik yang biru-birunya ini, nanti akan masuk ke playlist yang isinya tema-tema. Misalnya nih, tema 1, tema 2 ya, misalnya adik-adik mau lihat tema 2, nah nanti di klik. Itu nanti akan masuk ke playlist-playlistnya tuh, ada kelas 1, tema 1, pembelajaran 1, Bahasa Indonesia, halamannya juga ada. Ya nanti dicari aja tuh mau halaman berapa ya. Yuk kita mulai adik-adik, nah ini ada bacaan dulu ya. Pagi ini pelajaran olahraga, Udin dan teman-teman akan bermain kasti, adik-adik tau main kasti? Nanti kita lihat ya, main kasti membutuhkan bola dan pemukul. Jumlah pemain dalam satu regu ada 12 orang, ada pelempar, pemukul, dan penangkap bola. Ada juga yang namanya penghalang lawan. Bermain kasti harus mematuhi aturan. Sebelum bermain kasti, mereka latihan memukul bola adik-adik. Nah seperti ini nih ya, jadi kasti itu permainan yang ini ada yang melempar bola, ini yang akan memukul bola nanti. Lalu kalau bolanya udah kepukul dia akan lari. Jadi nanti ada tempat-tempatnya ya, yang dijaga seperti ini. Nanti dia harus lari ke sini, kalau bolanya masih belum ketangkap dia lari lagi ya. Kayak gitu ya. Nah selanjutnya perhatikan gambar cara memukul bola berikut ini. Ini ada Udin. Nah cara memukul bola posisinya kayak gini. Nih tangannya lihat ya, memegangnya seperti ini. Dan tongkatnya seperti ini nih, arahnya ya. Kakinya juga kuda-kudanya seperti ini ya. Nanti diikuti juga arahan dari bapak atau ibu guru olahraga ya dikadi. Nah sekarang setelah bermain, istirahat dulu sebelum melakukan kegiatan yang lain ya dikadi. Setelah berolahraga pagi, Udin mengulang pelajaran bersama teman. Mereka bermain membuat kalimat dari satu kata. Kata-katanya tentang pagi hari ya. Nah ayo berlatih membuat kalimat sambil bermain. Permainannya yaitu merangkai kata menjadi kalimat. Siswa paling depan memulai dengan menyebutkan satu kata. Teman di belakangnya menambah satu kata. Seterusnya sampai terbentuk kalimat. Satu kalimat yang benar akan mendapat nilai satu. Setiap kelompok berlomba mengumpulkan nilai. Nah seperti ini ya. Contohnya tadi misalnya siswa satu ngomong saya. Siswa kedua bangun. Siswa ketiga pagi. Nah kalau yang ini tugas adik-adik nyalin. Menyalin kalimat ini di buku atau langsung di sini. Contohnya kayak gini. Saya bangun pagi. Nah kalau nanti disuruhnya pakai tegak bersambung ya boleh ya. Nanti tergantung dari arahan bapak atau ibu guru ya adik-adik. Yang kedua sesudah mandi Udin sarapan. Sesudah mandi Udin sarapan. Kemudian berikutnya matahari pagi bersinar. Berikutnya pagi ini. Pagi ini. Siti. Sarapan. Apa? Nasi goreng. Lalu yang terakhir Lani. Pergi ke sekolah. Seperti ini ya adik-adik. Nah pagi hari adalah waktu yang baik untuk belajar. Rajinlah belajar agar menjadi anak pintar ya adik-adik ya. Nah kita lihat di sini. Pagi hari Siti pergi ke sekolah dengan riang adik-adik. Riang itu bahagia ya. Ceria bahagia. Nah sebelum berangkat Siti pamit kepada ayah dan ibu. Sambil berjalan ia bernyanyi adik-adik saking riangnya ya. Ia bernyanyi lagu berikut ini. Mari kita menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh Siti. Judulnya adalah Pergi Belajar. Ciptaan dari Ibu Sud. Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik ya. Satu, dua, tiga. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Ya nanti diulang lagi nyanyinya ya. Biasanya kalau ada nyanyian Bapak Ibu Guru suruh kita nyanyi tuh adik-adik. Ya diulang sampai bisa ya. Nah sekarang kita perhatikan panjang pendek bunyinya. Suku kata yang berbunyi panjang ditandai dengan warna merah ya. Kita ulang yuk. Oh ibu dan ayah. Benar ya. Oh i panjang. Bu dan a panjang. Ya selamat pagi. Ku pergi belajar sampaikan nanti. Selamat belajar nak penuh semangat. Rajinlah selalu tentu kau dapat. Hormati gurumu sayangi teman. Itulah tandanya kau murid budiman. Ya diulang lagi nanti adik-adik dengan memperhatikan panjang pendeknya ya. Ingat yang merah itu panjang. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah. Dadah. Dadah.